Halo semuanya sobat-sobatku yang Budiman, apa kabar kalian semua hari ini? Kencing masih lancar kan? Nah kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jurassic Park. Film ini adalah film pertama dari franchise Jurassic Park, dan film ini juga diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama. Karena ada 5 film dalam franchise ini, jadi gue bakal bikin 5 part di masing-masing filmnya, dimulai dari film Jurassic ini. Film Jurassic adalah film yang bertema tentang petualangan dengan tambahan science fiction di dalamnya. Film tersebut menceritakan sekelompok ilmuwan yang diajak berkunjung ke sebuah taman, di mana di taman tersebut hidup sejumlah dinosaurus hasil dari rekayasa genetik. Oke, tahan sampai di sini. Seperti biasa, kita joget dulu cuy. Film dimulai di sebuah tempat di wilayah Isla Nublar, 120 mil barat Costa Rica. Di mana di situ terlihat sekelompok orang berpakaian lengkap dengan senjata berat di tangan mereka. Dan mereka-mereka itu lagi nungguin sebuah kotak, di mana di dalamnya terdapat seekor dinosaurus yang berjenis Velociraptor. Hewan tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam sebuah kandang cuy. Di situ juga terlihat seseorang yang bernama Malden yang terlihat mengawasi kotak tersebut. Dengan hati-hati, mereka mencoba memindahkan Velociraptor yang ada di dalam kotak tersebut, ke dalam sebuah penampungan. Ketika seseorang mencoba membukanya, orang tersebut langsung dicaplok oleh Velociraptor itu cuy. Kemudian si Malden mencoba menolongnya. Akan tetapi, pada akhirnya... Kemudian sin berpindah ke sebuah tempat di wilayah Dominika. Di sana seseorang yang bernama Genaro terlihat berkunjung ke sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah situs penggalian. Tujuan Genaro ke situ adalah untuk menemui seseorang yang bernama Hammond. Nah, Hammond ini adalah CEO tempat di mana para karyawan pada awal film tadi. Tujuan Genaro menemui Hammond adalah untuk memberitahu kalau keluarga para pekerja akan melakukan tuntutan dikarenakan kematian seorang pekerja yang dicaplok Velociraptor di awal-awal tadi cuy. Di mana hal itu akan membuat para investor menjadi takut buat nanemin sahamnya di tempat si Hammond. Dan di situs penggalian tersebut, para penggali kemudian menemukan sebuah fosil di mana di dalamnya terdapat seekor nyamuk. Kemudian kita berpindah ke sebuah tempat bernama Badlands di wilayah Montana. Di situ terlihat sekelompok orang sedang melakukan penggalian. Jadi mereka menggali situs-situs prasejarah kerangka dinosaurus. Di antara mereka ada dua orang yang bernama Grant dan juga Ellie Settler. Nah, mereka ini adalah paleontologi yang tugasnya nyari situs prasejarah gitu cuy. Ketika mereka sedang menjelaskan sebuah temuan kerangka raptor dari sebuah penampakan di komputer, tiba-tiba datang sebuah helikopter. Dan ternyata mereka dikunjungi oleh seorang aki-aki yang bernama Hammond yang tadi gue jelasin di awal. Si Hammond ini adalah penyokong dana dari semua yang dilakukan oleh si Grant dan Ellie. Hammond menjelaskan kalau dia memiliki sebuah pulau di Costa Rica dan dia menerikan sebuah cagar alam atau bisa dibilang macam kebun binatang gitu. Jadi si Hammond meminta Grant dan Ellie untuk berkunjung ke kebun binatangnya. Dan pada akhirnya nanti mereka akan memberikan sebuah opini tentang tempat tersebut. Karena Hammond pada dasarnya sangat takut. Karena para investor yang bekerja sama dengan Hammond akan menutup tempat si Hammond akibat dari kecelakaan di awal film tadi. Makanya si Hammond ngajak kedua orang ini untuk beropini supaya nggak ditutup cuy. Terus singkat cerita, Grant dan Ellie menerima tawaran tersebut. Sementara itu di Costa Rica, seseorang yang bernama Dennis Nedry bertemu dengan Dr. Lewis Dutson. Dutson adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk Biosin yang merupakan saingan dari InGen. Nah gue jelasin dulu apa itu InGen ya. InGen adalah perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi yang didirikan oleh John Hammond, si aki-aki yang tadi cuy. Perusahaan ini melakukan penelitian untuk menciptakan kembali hewan yang udah punah. Nah terus si Dennis ini adalah seorang programmer komputer yang bekerja untuk Hammond di Isla Nublar. Dan dia baru-baru ini tuh nggak puas dan kesel dengan perlakuan Hammond dan juga InGen. Dan disitu Dennis merencanakan untuk mencuri embryo dinosaurus yang nantinya akan diberikan ke si Dutson dengan upah total mencapai 1 juta dolar. Sementara itu, Grant dan Ellie sedang berada di dalam helikopter bersama dengan Malcolm yang merupakan seorang yang ngali di bidang matematika. Dan ada juga Gennaro yang merupakan seorang pengacara perwakilan dari para investor serta si Hammond yang juga berada di dalam helikopter. Mereka melakukan perjalanan ke tempat Hammond di sebuah pulau di Costa Rica. Akhirnya mereka pun sampai di sana dan dijemput oleh dua mobil jeep yang langsung mengantar mereka. Di perjalanan, mereka melihat Brachiosaurus dan seluruh kawanan dinosaurus yang lainnya. Dan mereka sangat terkejut melihat hal itu. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat si Hammond. Sampai di sana, Hammond mengajak mereka semua berkumpul di pusat pengunjung. Disitu mereka mengetahui kalau InGen mampu menciptakan kembali dinosaurus yang udah punah dengan menggunakan DNA yang diambil dari nyamuk. Dimana nyamuk pada dasarnya menghisap setiap darah dari makhluk hidup dan tentunya dinosaurus. Yang ternyata banyak dari nyamuk-nyamuk itu karena proses alam entah bagaimana menjadi terawetkan. DNA yang diambil dari fosil nyamuk itu kemudian disambung dengan DNA katak untuk mengisi celah kode genetik yang kosong dari DNA dinosaurus tersebut. Setelah itu, mereka memasuki laboratorium. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Henry Wu. Dr. Henry adalah seorang pemimpin tim di laboratorium tersebut. Dan di sana, mereka juga menyaksikan kelahiran dari bayi Velociraptor. Dr. Wu juga mengatakan kalau ilmuwan InGen hanya mengkloning dinosaurus berjenis kelamin betina yang fungsinya adalah untuk menghilangkan ancaman perkembang biakan hewan yang tidak terkendali. Di situ si Malcolm gak setuju tentang sistem pengenalian genre ini. Dia berpendapat kalau setiap kehidupan gak boleh dikendalikan karena setiap makhluk hidup pada dasarnya bebas untuk menentukan atau menemukan jalan hidupnya sendiri. Mereka kemudian dibawa untuk berkunjung ke kandang Velociraptor. Para ilmuwan kemudian terlihat menurunkan seekor sapi yang terikat pada tali kekang ke kandang dinosaurus itu dengan maksud memberi makan Velociraptor yang berada di dalamnya. Dan mereka kemudian mencoba mengamati Velociraptor yang terlihat sedang membunuh sapi itu. Lagi asik-asik nonton, mereka kemudian bertemu dengan Robert Maldon. Maldon adalah seorang sipir atau kepala penjaga di taman itu. Maldon kemudian memberitahu mereka tentang betapa kejam dan cerdasnya raptor itu. Dia menjelaskan bahwa sekarang hanya ada tiga raptor di situ. Dari total delapan ekor yang dikembang biakan, yang paling besar udah membunuh lima ekor dan menyisakan dua ekor. Biar jadi anak buahnya mungkin kali ya. Setelah melihat sapi tadi ludes digilir sama si raptor, mereka kemudian akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk istirahat dan juga makan siang. Selama istirahat makan siang, Grant, Malcolm, dan juga Ellie mulai mengungkapkan keraguan tentang apa yang terjadi nantinya di taman ini. Malcolm mempertanyakan tentang moralitas dan juga nilai estetika dalam mengkloning sebuah spesies yang udah punah jutaan tahun yang lalu. Ellie juga mengungkapkan keprihatinannya, bahwa para ilmuwan mungkin tidak memikirkan dampak yang mungkin terjadi dari apa yang mereka kloning. Sedangkan Grant tetap netral dalam masalah ini. Meskipun dia akhirnya juga menasehati si Hammond untuk tetap berhati-hati. Genaro adalah satu-satunya yang sepenuhnya setuju dan sejalan dengan Hammond. Ya karena pada dasarnya si Genaro ini mata duitan cuy. Karena dia tahu seberapa banyak jumlah uang yang dapat mereka hasilkan dari pulau itu. Lalu Hammond kemudian berkata, Saya tidak percaya, Anda semua ada di sini seharusnya adalah untuk membela saya. Tapi satu-satunya yang berpihak pada saya adalah si pengacara penghisap darah ini. Lintah dong. Setelah makan siang, dua orang cucu Hammond, Lex, dan Tim tiba di tempat itu. Kedua bocil itu bergabung dengan Grant, Ellie, Malcolm, dan juga Genaro untuk melakukan tur keliling pulau cuy. Dan mereka melakukan tur dengan menggunakan kendaraan sebuah mobil berenergi listrik. Sementara itu di ruang kontrol, Hammond dan Malden diberitahu kalau badai tropis terlihat mendekati wilayah mereka. Di situ Hammond memerintahkan seseorang yang bernama Ray Arnold untuk memulai program tur mereka. Kemudian di luar, kelompok tersebut langsung memulai tur mereka. Grant, Ellie, Malcolm berada di satu mobil. Sedangkan para bocil bersama pengacara Genaro di mobil yang lainnya. Kelompok wisata tersebut mengunjungi kandang Diloposaurus terlebih dahulu. Tetapi mereka akhirnya kecewa karena tidak ada yang muncul dari kandang itu. Selanjutnya, mereka menuju kandang Tyrannosaurus di mana seekor kambing dilepaskan ke dalam kandang untuk memancingnya keluar. Tetapi Tyrannosaurus itu juga nggak muncul dari dalam hutan. Grant mengatakan kalau T-Rex tidak akan mau kalau diberi makan seperti itu. Karena hewan ini hanya mau berburu. Karena itu sudah menjadi naluri dari predator ini. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di situ mereka berhenti karena menemukan Triceratops yang terlihat sedang sakit. Di dekat hewan itu juga terlihat seorang dokter yang bernama Gary Harding. Sementara itu, Hammond, Malcolm, dan Ray diberitahu kalau ternyata badai tropis memang benar-benar menuju pulau tempat di mana mereka berada. Menyadari bahaya akan badai itu, Hammond pun memerintahkan untuk menyudahi tur tersebut. Sementara itu, Ellie yang merasa ada yang aneh dengan sakitnya Triceratops ini memutuskan untuk tinggal bersama Gary. Untuk menyelidiki penyebab pasti sakitnya hewan tersebut. Sementara yang lainnya kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Badai tropis pun akhirnya menghantam pulau itu. Dan sebagian besar karyawan Injen sudah pergi meninggalkan pulau itu. Kecuali Hammond, Malden, dan juga Chief System Engineer Ray Arnold. Selama badai berlangsung, Nedry memulai rencananya. Dia mengatakan kepada yang lainnya kalau seluruh sistem keamanan di pulau itu akan direstart kecuali kandang Velociraptor. Kemudian setelah itu, Nedry langsung menuju ke sebuah ruangan. Di mana di dalam ruangan tersebut tersimpan setiap bibit atau embryo dari tiap jenis dinosaurus. Kedalam sebuah wadah seperti alat penyemprot yang telah dimodifikasi. Sementara itu di luar, mobil yang ditumpangi oleh para ilmuwan mendadak berhenti akibat dari sabotase yang dilakukan sama si Gendut Nedry tadi. Arnold, Hammond, dan juga Malden yang curiga mendatangi meja tempat si Gendut bekerja. Dan ternyata benar, si Gendut udah menyabotase seluruh sistem keamanan di pulau itu. Karena abis nyolong embryo dinosaurus tadi, si Gendut itu langsung tancap gas menuju pelabuhan untuk melarikan diri. Di luar, mobil yang dikendarai para ilmuwan ternyata berhenti tepat di sebelah kandang T-Rex cuy. Di situ bocil yang bernama Tim merasakan sebuah getaran yang semakin mendekat ke arah mereka. Dan benar saja, T-Rex akhirnya muncul di samping mobil mereka sambil melahap daging kambing. Gendut yang panik kemudian kabur keluar dari dalam mobil, meninggalkan para bocil menuju ke sebuah gubuk dan bersembunyi di dalam sebuah toilet yang gak jauh dari situ. Ya kalau mau kabur ya tolonglah, jauhan dikit gitu loh. T-Rex tersebut akhirnya keluar menerobos pagar listrik yang sudah tidak aktif. Gendut kemudian mengatakan pada Malcolm, untuk jangan bergerak, karena penglihatan hewan ini hanya berdasarkan pada gerakan. Tapi di mobil yang lain, si bocil yang bernama Lex terlihat ketakutan. Dan dia dengan maksud yang gak jelas mengambil sebuah senter yang akhirnya langsung menarik perhatian si T-Rex. Nih bocil beban banget dah. Kapain dia ngambil senter? T-Rex itu kemudian langsung mengacak-ngacak mobil tempat kedua bocil berada. Di saat kedua bocil itu hampir menjadi santapan makan malam si T-Rex, Grant kemudian menyalakan sebuah flare untuk memancing T-Rex itu, menjauh dari para bocil tersebut. Tetapi tiba-tiba si Malcolm juga ikut-ikutan memancing si T-Rex untuk memburunya. Malcolm yang lagi dikejar T-Rex kemudian berlari ke arah gubuk tempat di mana Genaro lagi ngumpet. T-Rex itu langsung merobohkan gubuk itu, yang menyebabkan si Malcolm terluka dan pingsan, yang berakibat terbukanya tabir persembunyian si Genaro. Ini orang sih sial banget. Lagi ngumpet ketauan anjir. Sementara itu, Grant berhasil mengeluarkan Lex dari dalam mobilnya yang terbalik, sedangkan tim masih terjepit di dalamnya. Ketika T-Rex kembali ke arah mereka, mereka mencoba mengelabui T-Rex tersebut, sampai akhirnya Grant dan Lex mencoba turun dari atas tebing. Sementara mobil yang di dalamnya masih ada si Tim, didorong oleh T-Rex ke tepi kandang, dan jatuh ke pohon di bawahnya yang hampir menimpa Grant dan juga Lex. Di tempat lain, Ellie dan Melden kemudian bersama-sama mencoba mencari ke kandang T-Rex tadi, berharap masih ada yang selamat. Sementara itu, mobil yang dikendari oleh si Gendut Nedry, yang mencoba kabur dari tempat itu, tiba-tiba menabrak dan tersangkut di sebuah tanggul. Dan ketika dia mencoba menggeraknya, dia bertemu dengan seekor Diloposaurus remaja. Hewan ini adalah dinosaurus yang gak muncul dari kandang pada awal-awal film tadi, pas para ilmuwan dan bocil lagi tamasya keliling pulau. Kemudian karena kesal mungkinnya, si Diloposaurus tersebut langsung menyemburkan cairan seperti racun ke mukanya. Karena panik, si Gendut berhasil kembali ke dalam mobilnya. Ketika si Gendut ini mengira dia udah aman, tiba-tiba muncul Diloposaurus di sampingnya, yang berhasil masuk ke mobil bersamanya, dan langsung menyerangnya dan akhirnya membunuhnya. Nah, tabung yang dimodifikasi yang digunakan untuk menyelundupkan embryo, udah terjatuh dan hilang dalam prosesnya. Sementara itu, Gend dan Lex berhasil mencapai bagian bawah kandang. Kemudian Gend memanjat pohon untuk menyelamatkan tim yang masih berada di dalam mobil yang tersangkut di sebuah pohon. Sesampainya di atas, dia berhasil menyelamatkan tim. Namun mereka harus buru-buru turun, karena di saat yang bersamaan, mobil itu juga terlihat mulai jatuh dari pohon. Tepat setelah mereka berhasil selamat dari kejadian itu, Ellie dan Malden tiba di tempat kejadian. Awalnya, mereka percaya bahwa satu-satunya yang selamat dari kekacauan itu hanyalah si Ian Malcolm. Tapi setelah menemukan mobil yang berada di bawah tebing, mereka menemukan dua pasang jejak kaki. Satu jejak kaki, Dr. Grant, dan satu lagi milik salah satu dari kedua bocil itu. Saat Ellie dan Malden bergegas kembali ke mobil mereka, tiba-tiba, City Rex muncul lagi cuy, dan mereka langsung ngibrit. Setelah terjadi kejar-kejaran yang sengit, Malcolm, Malden, dan juga Ellie berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Grant, Tim, dan Lex yang kecapean memutuskan untuk bermalam di sebuah pohon. Dan di situ, mereka melihat sekelompok Brachiosaurus. Nah, pagi harinya saat sedang melanjutkan perjalanan, mereka menemukan banyak sekali telur yang udah terlihat menetas. Hal itu menandakan kalau para dinosaurus ini sebenarnya sedang berkembang biak. Grant kemudian berpendapat bahwa ada jenis katak yang berasal dari Afrika, di mana DNA katak tersebut diketahui secara spontan bisa mengubah jenis kelamin dari jantan ke betina. Dan dia juga mengatakan kalau yang dikatakan oleh si Malcolm ternyata benar. Sementara itu, Arnold yang mencoba meretas komputer si gendut Nedry untuk menghidupkan kembali semua sistem di pulau itu selalu menemui kegagalan. Hammond kemudian mengatakan kalau mereka harus merestart sistem secara penuh, yang artinya mereka harus men-shutdown seluruh daya di pulau itu, di mana mereka harus menghidupkan seluruh sirkuit dan nantinya akan diatur ulang secara manual dari dalam sebuah gedung, tempat di mana kendali manual berada, di mana gedung itu berdekatan dengan kandang raptor cuy. Arnold pun menawarkan dirinya untuk pergi ke tempat tersebut, sedangkan yang lainnya pindah ke dalam sebuah bunker. Karena si Arnold udah terlalu lama dan nggak terjadi apa-apa dengan sistem mereka, Ellie pun merasa kalau sesuatu telah menimpa Arnold. Ellie dan Malden pun kemudian memutuskan untuk menuju keluar tempat di mana gudang tersebut berada. Sementara Hammond dan Malcolm yang terluka memandu mereka dari dalam bunker. Ellie dan Malden yang sudah berada di luar menemukan bahwa para raptor telah melarikan diri, imbas dari pemandaman yang telah memutuskan aliran listrik ke pagar di mana kandang para raptor berada. Malden menyadari bahwa para raptor sudah dekat dan sedang mengintai mereka. Lalu dia menyuruh Ellie pergi dan berlari menuju ke arah gudang. Sementara Malden mencoba memburu para raptor. Setelah sampai di dalam gudang tersebut, Ellie kemudian berhasil menemukan sumber energi yang harus dinyalakan secara manual. Singkat cerita, Ellie menghidupkan kembali daya di seluruh pulau itu. Tetapi di tempat yang lain, si bocil tim terlihat kehilangan kesadaran. Setelah tersengat listrik saat memanjat pagar pembatas, bertepatan diaktifkan kembali sumber daya listrik oleh si Ellie. Ellie yang kegirangan tiba-tiba dibuat kaget oleh seko raptor yang muncul dari belakangnya. Dan ternyata raptor ini sudah ada di dalam gudang tersebut, karena sebelumnya dia habis memangsa si dokter Arnold. Ellie kemudian berhasil melarikan diri dari dalam gudang tersebut. Sementara si Malcolm yang lagi memburu raptor di luar, malah mati dimangsa oleh binatang itu. Di tempat lain, Grant dan kedua bocil di mana si Tim sudah terlihat sadar, dan mereka akhirnya sampai di sebuah aula gedung. Grant memutuskan untuk keluar, mengecek keadaan di sekitar. Pas di luar, si Grant akhirnya bertemu dengan Ellie yang terlihat tertati-tati. Sementara itu di dalam, kedua bocil yang lagi ditinggalin di aula terlihat akan menyantap hidangan yang tersedia di sana. Lapar cuy. Lagi asik-asiknya, dok si Lex melihat sebuah bayangan. Dan ternyata itu adalah bayangan dari seekor raptor. Dan mereka langsung berlari ke arah dapur. Karena raptor itu sangat cerdas, makhluk itu berhasil membuka pintu dapur, tempat di mana kedua bocil itu ngumpet. Tapi bukan cuma satu, tapi ada dua raptor yang memburu mereka. Lex dan Tim akhirnya bisa lolos dari sergapan kedua raptor itu setelah mengakali mereka. Satu raptor berhasil dikurung di dalam freezer, dan yang satu lagi berhasil mereka kelabui dan terlihat terjatuh selama beberapa menit. Mereka berdua lalu bertemu Grant dan juga Ellie. Mereka semua lalu menuju ke ruang komputer untuk mencoba dan menyalakan ulang sistem diplo itu. Karena tadi hanya dinyalakan sumber daya atau tenaga listriknya saja, sistem keamanannya belum cuy. Makanya mereka perlu menghidupkan kembali melalui komputer. Ketika Grant mencoba meminta Ellie untuk mengunci pintu ruangan itu, tiba-tiba nongol raptor dari luar kaca. Grant dan Ellie mencoba sekuat tenaga untuk menahan raptor itu, yang mencoba membuka pintu. Di situ si bocil Lex ternyata mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyalakan kembali seluruh sistem tersebut. Lex akhirnya dapat memulihkan sistem komputer kembali, dan kunci elektromagnetik di seluruh pulau mulai bekerja kembali. Grant kemudian menghubungi Hammond yang berada di dalam bunker untuk meminta dijemput menggunakan helikopter. Di saat mereka lengah, tiba-tiba raptor itu mencoba masuk ke ruangan tersebut melalui jendela. Dengan menggunakan sebuah tangga, mereka lalu naik melalui saluran udara sambil merangkak. Di situ si bocil Lex hampir saja tercaplok oleh si raptor. Namun akhirnya mereka berhasil lolos dan tiba di aula utama, di mana mereka mencoba turun melalui kerangka fosil yang ada di bawah mereka. Tapi tiba-tiba raptor itu muncul lagi, dan langsung ikut-ikutan gelantungan di fosil tulang tersebut. Setelah berhasil turun, mereka terpojok oleh dua ekor raptor yang sudah berada di bawah. Kemudian gak ada angin, gak ada hujan, T-Rex tiba-tiba muncul dan membunuh kedua raptor itu, dan akhirnya menyelamatkan Grant, Ellie, Lex, dan juga tim dalam prosesnya. Kempatnya kemudian naik ke sebuah jeep di mana Hammond dan Malcolm sudah menjemput mereka. Mereka semua lalu bergegas menuju landasan tempat di mana mereka akan dijemput. Saat semua sudah berada di dalam helikopter, di mana kedua bocil terlihat tertidur di samping Dr. Grant, yang sedang menyaksikan sekawanan burung pelikan terbang di dekat helikopter. Film yang diproduksi pada tahun 1993 ini sangat bagus kalau ditonton bersama keluarga. Film ini menggunakan spesial efek yang bisa dibilang canggih pada masanya. Seakan-akan dinosaurus tersebut terlihat nyata. Di sini juga diperkenalkan beberapa jenis dinosaurus, kayak T-Rex, Raptor, Brachiosaurus, dan lain-lain. Film ini ada pas gue kelas 2 SD. Nah, pas kelas 2 SD itu gue nggak tahu tentang film ini, karena gue masih bocil pada waktu itu. Terus gue bisa nonton ini pas SMA tahun 2001. Nah, di zaman itu film ini buat gue the best cuy. Terbukti dari rating dan hasil positif yang didapat oleh film pembuka dari franchise Jurassic ini. Film ini mencoba memberitahu kita tentang sebuah pengetahuan yang bernama kekuatan genetika. Kekuatan genetika adalah kekuatan yang paling mengagumkan di planet ini. Tetapi banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab di luar sana, mencoba merekayasa kekuatan genetika ini untuk menciptakan terobosan-terobosan yang katanya berguna di masa depan. Dan film ini juga mengajarkan kita tentang setiap unsur dari makhluk hidup yang bebas menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. So, itu aja dari gue tentang film ini. Overall, film ini good, Marsho, good banget. Dan kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 8 dari 10. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Gue Admin Satu pamit, tetap sehat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax